Kalau di kita kayak warung gitu loh, warung makanan di jalan-jalan gitu loh Enak banget teman-teman Pedas, pedas banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini Semoga pada sehat-sehat selalu dan bahagia selalu Kembali lagi sama aku Kembali lagi di channel youtube aku Dia Jordano Halo yang baru mampir Nah hari ini aku mau ngajakin kalian Neliatin apa sih kebiasaan orang Italia Terutama anak-anak muda kayak gitu Kalau sore-sore itu ngapain mereka di Italia ini Kalau kita kan suka ngeceng-ngeceng cowok zaman dulu ya Kalau mereka ngapain aja sih biasanya Nah makanya ditonton terus videoku hari ini Halo Bapak Eros Halo apa kabar Nah ini aku lagi ada di pusat kota deket Apa sih namanya Pusat kotanya Tempat kita tinggal ya Kayak berapa ya Kalau dari rumah Kalau pakai mobil sekitar 10 menitan Kayaknya kalau nggak macet Nah kita mau lihat Jadi disini itu Apa sih itu Nah ya Di sebentar lagi itu kayak mulai Kalau sore-sore itu anak-anak muda Nggak anak muda aja sih semua Hampir semuanya Orang-orang Italia ini Dia punya kebiasaan yang namanya Aperitivo Nah apa itu aperitivo itu Jadi mereka kayak Beli minuman Ada yang beralkohol Ada yang enggak ya Kayak bir itu juga Nah beli minuman Terus kayak ngumpul barang temen-temennya gitu Terus kayak ngobrol-ngobrol gitu Dan biasanya kalau kita beli minumannya ini Nggak cuma yang beralkohol Ada Coca-Cola juga Yang biasa Pokoknya yang ada minuman aja lah ya Nah abis itu makanannya itu biasanya gratis semuanya Begitu jadi Biasanya pada sore-sore itu Mereka itu kayak Kumpul-kumpul Semuanya banyak Anak-anak muda Kebanyakan sih Kayak dari umur Anak-anak remaja Sampai kayak 30-40 tahunan Kayak gitu lah Begitu temen-temen Nah sekarang aku liatin ya Kita mau Aperitivo itu ya Aperitivo itu ya Ternyata Udah tutup Udah Bukan udah tutup Udah bukan waktunya Kita ketelatan Tadi soalnya Kita lagi ada kerjaan dulu Udah Kitanya udah Masukin jam makan malam Jadi kan Kayak Aperitivo-nya itu Mulainya jam 5 Jam 4 jam 5an Sampai jam Setengah 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 Kayak gitu Nah sekarang tuh udah jam 8 malam Jadi udah Udah bukan waktunya lagi Jadi kita mau nyari Makan malam aja deh Mau nyari makan malam Yang Aku ada makanan Yang aku sukanya Tapi Gak tau dimana Disini Ada Kita mau jalan-jalan Mau cari makan malam aja Nah tadinya mau Ngeliatin Apa Yang Kebiasaan orang Itali Jadi malah kita Dirubah aja Jadinya kita Jajan sore aja Jajan sore Nah suami ku lagi ngantri Beli jajanannya Ini jajanan kesukaan aku Ntar ya Nah itu dia yang Mbak Jujo lagi ngantri Jadi kayak kios gitu Kalau di kita Kayak warung gitu loh Warung makanan Di jalan-jalan gitu loh Nah Rasanya Enak ini nanti ya Jadi ini kayak Jajanan Jalanan gitu loh Jajan Ini makanya belanya Iya jajanan-jalanan gitu Kalau di kita Kayak Apa sih kain lo namanya nak Hah Pokoknya jajanan gitu lah Kayak Emang-emang bakso Yang di jalanan Kayak gitu Tapi mereka Makanannya ini Nah ini dia Bentuknya kayak Burger gitu Kayaknya aku pernah deh Isinya jeruan Pedes Kalau suamu tuh Gak suka jeruan Jadi isinya Apa itu Bapak Eros Daging Daging sapi Rendang Rendang katanya Bukan rendang Ya tapi mirip-mirip Rendang gitu loh Jadi ini jajanan Pinggir jalan Orang Italia ya Enak banget teman-teman Pedes Pedes Makan Emang banget ya Emang banget ya Emang banget ya Pedes banget dan Udah hampir habis Udah hampir habis Udah sedikit jeruannya Udah senyang Tapi sayang Tapi masih pengen Enak banget Enak banget Beda Jadi biasanya aku beli ini itu Gajan ini itu di Gajan ini itu di Kota Florence Gak ada Tak kira Aduh jangan Saylo jangan digerak-gerak Gitu Tak kira gak ada di Deket tempat aku tinggal Ternyata Terus mamutku ada Kita cobain yang ini Dan rasanya itu jauh banget Lebih enak yang ini Daripada yang di Florence Karena di Florence itu kan buat turis ya Jadi Lebih ke Ngasal Ininya Apa bikinnya Yang penting Kayak dapet Punya banyak Tapi kalau buat Disini kan buat orang lokal Jadi Mereka bikinnya yang bener-bener Enak gitu loh Kaino 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 Nah Tadinya tuh Suamiku tuh pengen Makan Malam Kayak di Di Apa Di restoran Kayak gitu Tapi aku Bosan Karena disini kan Kalau makan malam Di restoran Itu paling Makanannya Tetep lagi Kayak pizza Pasta Atau Ikan Ikan Kayak gitu Sibuk Kayak gitu Nah aku kan Senengnya makanan Yang kayak gitu Yang pedas-pedas Dia jarangnya Pedas Kalau disini Di Apa sih namanya Di restoran-restoran Gitu Jarang makanannya Pedas Gitu Teman-teman Saat Si Saat Makanan Nah disini itu banyak orang muslim juga ya teman-teman Tapi seperti yang kalian lihat tadi Jadi orang-orang muslim main di deket-deket gereja Kadang mereka masuk ke dalam gereja itu disini biasa gitu Karena gereja-gereja kesini itu lebih ke kayak buat orang-orang wisata kayak gitu loh Jadi bukan khusus buat gimana ya Maksudnya itu ya lebih banyak kayak buat orang-orang main ngeliat bangunannya kayak gitu loh Nah makanya kayak tadi kan yang aku liatin tadi Jadi banyak orang-orang muslim pake hijab, pake jilbab Kadangnya ada yang buat kayak cadar juga biasa Jadi menurut aku sih kayak saling menghargai gitu lah ya Nggak ada apa ya kamu-kamu aku 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 kayak gitu Jadi nggak yang apa kayak Bukan perang-perangan apa ya Kayak yang musuh-musuhan gitu menurut aku sih Pengalaman aku sih aku pribadi nggak ada Tapi nggak tau ya kalau yang Karena mungkin kalau aku kan memang nggak pake hijab kayak gitu Tapi semuanya tau kalau bukan orang Indonesia Mereka tau kalau kayak sebagian besar orang Indonesia pasti muslim gitu Aku sia stay tak tampoco KUhaphragm Eh aku dan pake Aku다 kiva Ja OK Kamu Ya Hin Tapi Kchem Tapi The Hens The Hens Nah itu dia video kita hari ini Terima kasih banyak udah nonton Aduh jangan mak Kita mau pulang dulu Ini si anak kecilnya sudah nangis-nangis Makasih banyak udah nonton Bye Jangan lupa di subscribe ya